Halo teman-teman, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita berbicara dengan Chelsea. Kita tinggalkan dulu tentang Liga Premier Inggris yang sedang tidak ada pertandingan. Kita coba untuk melihat bagaimana peluang The Blues ini untuk bisa meraih piala dunia antar klub yang dimainkan di Uni Emirat Arab pada tahun 2022 ini. Kita tahu bersama bahwa Chelsea ini meraih juara di Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Manchester City 1-0 tahun yang lalu lewat gol Kai Harford. Mereka mewakili Eropa seperti biasa. Tradisi di piala dunia antar klub ada wakil-wakil di setiap benua yang akan hadir. Amerika Latin, ada dari CONCACAF juga, Afrika, Asia, bahkan Oceania. Total pada pagelaran tahun ini yang memang disengaja dimainkan di bulan Februari ini biasanya berlangsung di bulan Desember ya. Tetapi ada sesuatu hal, mungkin ada dengan pandemi tapi dimainkan di bulan Februari. Jadi tepatnya itu akan bermain, minggu depan udah bermain. Mulai dari tanggal 3, finalnya di tanggal 12 Februari. Nah, tujuh wakil yang akan hadir. Pertandingan akan diawali dengan wakil tuan rumah. Al-Jasira menghadapi wakil dari Oceania yaitu FC Auckland City dari Selandia Baru. Chelsea itu langsung masuk ke babak semifinal. Jadi Chelsea itu menunggu pada tanggal 9 Februari. Sama dengan wakil dari juara Copa Libertadores, Liga Champions-nya di Amerika Latin atau Amerika Selatan. Yang kali ini diwakili oleh klub asal Brazil, Palmeiras. Mereka juga langsung ke babak semifinal. Nah, saya udah katakan di awal, di awali pada tanggal 3 dengan Al-Jasira, Uni Emirat Arab melawan Auckland. Pemenang dari duel ini, itu sudah ditunggu oleh Al-Hilal. Al-Hilal ini wakil dari Arab Saudi. Nah, mereka juara AFC, juara Liga Champions di Asia. Mereka menunggu duel pemenang antara Al-Jasira dan Auckland. Pemenang dari Al-Hilal dan entah Al-Jasira atau Auckland City ini akan berhadapan dengan Chelsea, tim Asuhan Thomas Tuhel. Kalau melihat dari bagan pertandingan di mana Chelsea menunggu pemenang yang saya sebut tadi, saya rasa mereka tidak akan sulit. Siapapun itu, mau Al-Hilal atau Al-Jasira atau Auckland FC, pasti Tiago Silva dan kawan-kawan akan melaju ke babak final. Kenapa saya angkat Chelsea? Karena ini Chelsea sudah untuk kedua kali ya. Hadir di piladunya antar klub. Piladunya antar klub ini berubah nama dari piladunya interkontinental sebelumnya dan sejak tahun 2000 ini berubah dengan piladunya antar klub. Dalam 8 edisi terakhir, itu dikuasai oleh wakil-wakil Eropa. Nah, menariknya Chelsea adalah wakil Eropa terakhir yang tampil di 2012 saat menghadapi Corinthians saat itu dan Chelsea kalah 1-0 dalam duel di Yokohama, di Stadion Yokohama di Jepang. 16 Desember 2012, Chelsea itu juara Liga Champions 2012 di tangan pelatih asal Italia, mantan pemain mereka juga, yaitu Roberto Di Matteo, penerpemain di Chelsea sebagai seorang gelandang. Nah, tetapi ironisnya, Di Matteo ini tidak bertahan lama, Lengser dan di piladunya antar klub di Yokohama di akhir tahun di bulan Desember saat itu pelatihnya sudah berganti dari tangan Di Matteo masuk ke Rafael Benitez yang memegang kendali di 2012 saat itu. Namun, upaya Benitez untuk bisa membawa Chelsea menjadi juara piladunya antar klub gagal. Dalam pertarungan di final melawan Corinthians, mereka kalah 1-0 lewat gol Paulo Guirero. Ini pemain Peru yang bermain di Corinthians. Dan Corinthians ketika itu dipegang atau ditengani oleh pelatih Tite. Nah, Tite ini sekarang menukangi tim nasional Samba Brazil yang nantinya juga akan berlaga di Qatar pada bulan November dan Desember 2022. Itulah terakhir wakil Amerika Latin bisa berjaya di piladunya antar klub yang dipersembahkan oleh Corinthians setelah mengalahkan Chelsea. Nah, setelah itu, sejak 2013 Bayern München bisa menjadi juara dan Bayern München bisa menang di piladunya antar klub sampai ke sininya 8 edisi itu dikuasai oleh Eropa. Tidak memberikan kesempatan kepada wakil-wakil Amerika Latin untuk bisa berkuasa, untuk bisa menjadi juara lagi. Dari 8 edisi yang menjadi juara bagi wakil Eropa, juara-juara Liga Champions di Eropa ini, 4 diantaranya diambil oleh Real Madrid, Los Blancos, Spanyol ya, negara Spanyol. Kemudian Barcelona 1 kali, Bayern München 2 kali. Sisanya diambil oleh Liverpool yang menjadi juara. Sebelum München tahun lalu bisa menjadi juara dan ada Liverpool yang sebelumnya ya. Bisa menjadi juara pada edisi ketika mereka menjadi juara pada 2019. kemudian mereka bisa tampil sebagai juara di piladunya antar klub. Jadi luar biasa memang, dominasi dari wakil-wakil Eropa ini tidak bisa dibendung ya. Dan tidak bisa ditandingi oleh wakil-wakil dari Amerika Latin. Sekarang, di 2022, Palmeiras itu coba untuk mengulang apa yang dilakukan pada 2012 oleh Corinthians. Sama-sama ini wakil dari Brazil. Palmeiras ini menjadi juara di Copa Libertadores ya, pada musim ini. Dan mereka dilatih oleh Abel Ferreira, seorang pelatih berkebangsaan Portugal. Banyak pemain-pemain mungkin yang kita tidak tahu di sana ya, pemain-pemain hebat yang ada. Mungkin kapten kesebelasan mereka, Gustavo Gomez ya, pemain belakang asal Paraguay ini yang lebih menonjol, kalau bisa dikatakan. Selebihnya memang sulit. Danilo ya, yang ada di sana. Kemudian ada Da Silva, Ronielas Da Silva, ada Eduardo Dudu. Ini mungkin banyak, tidak familiar nama-nama seperti ini. Rafael Vega. Ini tiga roket mereka yang ada di depan yang tentunya harus hati-hati bagi Chelsea kalau ketemu di final melawan Palmeiras. Ini, karena Palmeiras ini dalam 15 kali pertandingan di Copa Libertadores, mereka hanya 1 kali kalah, 14 kali menang. Ini satu hal yang sangat baik sekali ya, dilakukan oleh Gustavo Gomez dan kawan-kawan. Nah, kita kembali dengan Chelsea. Setelah 2012 gagal, sekarang Chelsea muncul. Ini tugas dari Thomas Tuchel untuk bisa membuat sejarah. Membawa untuk pertama kali, The Blues bisa menjadi juara di Piala Dunia antar klub. Peluang itu ada. Karena kalau bisa saya katakan tadi, siapapun lawan dari di semifinal, mereka akan bisa ambil. Mau Al-Hilal, Al-Jasera atau Auckland. Mereka ada di final. Menunggu siapa yang akan ada menantang mereka. Saya rasa memang Palmeiras paling cocok. Palmeiras ini akan menanti duel antara juara Liga Champions Afrika itu adalah Al-Ahli. Al-Ahli ini adalah klub wakil dari Mesir. Nah, mereka akan bertarung dengan wakil juara di Champions Konkakaf yang diwakili oleh klub dari Mesiko. Klub Mesiko ini adalah Monterey FC. Nah, duel antara Al-Ahli dan Monterey ini yang ditunggu di semifinal oleh Palmeiras. Saya pikir kalau bisa melihat ya siapa yang akan menang di antara Al-Ahli dan Monterey, saya menjagokan memang Monterey. Monterey akan ketemu, ya sudah pasti ya, sudah pasti dengan Palmeiras. Ini yang rame. Orang banyak mengunggulkan bahwa Palmeiras ini akan bisa mengalahkan Monterey. Tapi kita tidak tahu. Karena Monterey juga tim yang sangat baik. Katakan dengan Palmeiras bisa ke final. Ini betul-betul harus berhitung bagi Thomas Tuchel. Tidak mudah mengalahkan juara Copa Libertadores ini. Tapi inilah kesempatan untuk bisa paling tidak mempersembahkan trofi pertama pada awal Februari. Kalau mereka bisa juara, mereka akan membawa pulang trofi ini. Mungkin dipamerkan di Stamford Bridge kepada pendukung The Blues Chelsea sambil menunggu trofi kedua. Karena Chelsea itu ada dua trofi di bulan Februari ini. Ada juga pada tanggal 27 Februari menghadapi Liverpool di final Carabao Cup, Piala Liga Inggris. Dimana Chelsea akan bertarung setelah menyisikan Tottenham Bospur untuk bermain dengan The Reds. Kalau mereka bisa mengalahkan The Reds di Wembley, ini ada dua piala yang mereka dapatkan. Luar biasa. Walaupun dalam perbuluan gelar di IPL mereka itu terseok-seok sekarang. Sangat sulit kalau bisa dikatakan. Ada 10 poin di belakang pimpinan kelas main Manchester City. Ini tugas berat dan memang perlu perjuangan. Untuk menunggu Manchester City bisa kalah 5-6 kali agak berat. Ya tetapi paling tidak konsentrasi mereka lupakan dulu sementara waktu ini IPL sambil menunggu menjadi juara di Piala Dunia Antarklub dan Piala Liga Inggris. Kalau di 2012 itu sebenarnya kedalaman skuad dari Rafa Benitez bagus ya kalau saya bisa melihat ya. Kalau saya balik lagi ke 2012 sayang sekali Chelsea tidak bisa menjadi juara mereka kalah dengan gol Sundulang Kepala Guerrero saat itu. Penjaga gawang ada Peter Cech di kanan ada Branislav Ivanovic ada Ashley Cole di kiri. Kemudian ada Gary Kehill walaupun Kehill saat itu di menit 90 kena kartu merah. Pertandingannya dipimpin oleh wasit asal Turki kalau nggak salah. Kunei Cakir dan ada ada Louis David Louis di belakang duet dengan Kehill. Di tengah ada masih ada Frank Lampard yang kemudian bisa menukangi Chelsea dan diganti oleh Thomas Tuchel ya pada musim yang lalu. Kemudian ada Ramirez di sana. Ada Juan Mata yang bermain sebagai pengatur juga di tengah. Di depan ada Victor Moses agak melebar ada Eden Hazard dan Fernando Torres. Ini ini materi yang bagus sebenarnya kalau bisa melihat di 2012 memang ada dua pergantian ada Oscar yang masuk kemudian ada Cesar Aspriqueta dan Marco Marin yang saat itu dimainkan Ivanovich keluar termasuk Eden Hazard dan Victor Moses tapi tidak mengubah keadaan tetap Chelsea kalah dengan 1-0. Kita kembali ke saat ini dengan Tuchel. Di saat Tuchel ingin membuat sejarah sebagai pelatih pertama yang bisa mempersembahkan Piala Dunia Antarklub dia memiliki kedalaman squad juga yang sangat baik. pasti kalau Mendy sudah balik dari Piala Afrika ini jauh lebih bagus. Ada Mendy di Edward Mendy di bawah mister. Katakan kalau Mendy belum balik ya masih istirahat ada masih ada Kepa masih oke. Mereka masih punya Rudiger masih punya Tiago Silva masih punya Malang Sar bahkan mungkin kalau Caloba sudah fit Caloba bisa dimainkan di depan kita bisa menunggu apakah Rizjem sudah bisa dimainkan atau belum masih ada Aspikweta yang bisa bermain di sana kalau Cilwell sudah pasti agak lama masih ada Alonso saya kira bagus Jorginho Kante masih ada Kovacic di depan juga lini serang mereka tuh gelandang serang bagus-bagus ada CX tinggal dipilih ada Odoi ada Pulisic di sana ada Kai Harvards bagus semua ada Mason Mount di depan masih ada Lukaku ada Timo Werner jadi tinggal tergantung strategi taktik dari seorang tuh siapa yang akan dimainkan apakah mau bermain dengan 3-4-2 1 4-2 3-1 4-3-3 itu urusan tuh karena pemain dia banyak sekali banyak sekali pilihan termasuk ada di di bench yang bisa dimainkan jadi ini kesempatan besar di saat mereka unggul secara kualitas walaupun kita tidak banyak tahu tentang kedalaman sekuat dari Palmeiras kecuali 3 pemain tadi yang saya sebut tetap harus berhati-hati namun presentasi menang saya pikir 55-45 ada di Chelsea Chelsea bisa memenangkan pertandingan dan mereka bisa merebut untuk pertama kali dari dua upaya terakhir mereka untuk masuk di Piala Dunia Antarklub ini untuk bisa memenangkan piala yang dinantikan oleh pemilik mereka Roman Abramovic tentunya yang agak penasaran satu-satunya Piala mungkin yang mereka incer yang belum datang tinggal Piala Dunia Antarklub ini karena selebihnya mereka sudah bisa dapatkan termasuk Piala Super kemarin Piala Super Eropa tinggal menantikan mampukah Tuchel bersama pasukannya ini bisa merebut saat mereka bermain di Uni Emirat Arab dan dengan squad yang begitu mewah yang saya bisa katakan apapun bisa dilakukan oleh Tuchel tanpa bermain juga dengan Lukaku dan Werner diistirahatkan bermain dengan Falsenheim itu akan jauh lebih bagus bermain dengan Kai Harcourt sekali di depan kemudian ada Mason Mount atau ada Sieg siapapun itu bisa dimainkan mereka mungkin akan jauh lebih bagus tapi semua memang tergantung dari Tuchel ini adalah kesempatan bagi Tuchel untuk memberikan trofi pertama di Piala Dunia Antarklub dan saya meyakini bahwa Chelsea bisa mendapatkan itu sebelum mereka mengalihkan konsentrasi untuk bisa merebut Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di akhir bulan Februari menghadapi The Reds Liverpool sampai disini pembicaraan kita dengan Chelsea yang harus berkonsentrasi pada tanggal 9 di semifinal Piala Dunia Antarklub sebelum tampil di final tanggal 12 atau 13 Februari menghadapi mungkin saja dan saya pikir peluang itu ada di Palmeiras Oke sampai disini obrolan kita dengan The Blues Ciao selamat menikmati